Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ahmad Harun Batubarah Unit kerja saya di SMK Negeri 1 Lembah Suri Merapi Saya sebagai guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Mandeling Natal Dan disini saya akan mengaparkan sebuah tugas tentang 2.3.a.9 koneksi antarmateri Yaitu coaching Tidak lupa salam sehat kepada rekan-rekan semua calon guru penggerak angkatan 4 Dalam modul ini saya ingin berbagi laporan koneksi antarmateri coaching dengan modul-modul sebelumnya Sebagai guru terkadang kita tergoda untuk membantu memecahkan permasalahan anak-anak didik Dengan mencari solusi bagi dirinya Pada keterampilan coaching ini Saatnya kita melatih mereka berusaha untuk dapat menemukan solusi bagi permasalahan sendiri Jadi Apa bedanya coaching dengan counseling dan mentoring Selama ini kita sendiri pikir sama dengan sebutan tersebut Karena semua prosesnya mendampingi klien Namun Setelah mempelajari modul 2.3 ini Saya baru agak paham Ternyata berbeda Coaching adalah usaha coach mendampingi coachingnya Menemukan masalahnya sendiri dengan mengajukan berbagai pertanyaan berarah Sedangkan counseling adalah Cara counselor mencari tahu akar permasalahan klien Yang curhat sehingga dapat dicari solusinya Ada pun mentoring adalah Cara mentor memberikan tips Atau cara yang mungkin dianggap tepat Dalam menyelesaikan masalah Kembali lagi ke modul 1.1 Tentang filosofi kehajar Dewantara Pendidikan Penuntun Penuntun anak Didik Berdasarkan kotak zaman dan kotak alamnya Yang bukan Tabula rasa Mereka sejak lahir Sudah membawa Bakat alamnya Yang perlu guru kembangkan potensi dasarnya Dengan coaching Kita dapat memaksimalkan potensi Yang mereka miliki Memberi ruang kebebasan Bereksplorasi Meningkatkan kualitas komunikasi Berbicara menceritakan apa saja Yang sudah mereka upayakan Lalu Berpendapat Hingga mendapatkan jalan keluar sendiri Bagi permasalahannya Coaching bukanlah sesi curhat Atau ngoprol Yang tidak tentu arahnya Namun Lebih kepada proses pembelajaran Coaching sebuah proses kolaborasi Yang berfokus pada solusi Berorientasi Berorientasi pada hasil Dan sistematis Dimana coach Memfasilitasi Peningkatan Performa kerja Pengalaman hidup Pembelajaran diri Dan pertumbuhan pribadi Bagi coach Ini adalah pendapat Grand 1999 Sedangkan Dalam modul 1.2 Dimana setiap guru penggerak Memiliki peran Dan nilai Dimana salah satu Harus bermampaat Dan menggerakkan komunitas Khususnya Dalam Bidang pendidikan Dan edukasi Teknik coaching ini Memiliki empat aspek pendukung Yaitu Komunikasi asertif Pendengar aktif Pertanyaan efektif Dan umpan balik pasif Keempatnya Penting Sebagai keterampilan Yang harus dikuasai coach Kepada Coach Dalam proses coaching Coach Dapat siswa Rekan guru Orang Tua siswa Bahkan orang lain Yang butuh Jalan keluar dari Guru Atau coach Kemudian Kita lihat kembali Ke modul 1.4 Tentang budaya positif Salah satu Yang terkenal adalah Teknik restitusi Restitusi adalah Usaha guru Dalam Mempositifkan Perilaku siswa Dari sebelumnya Dan Mengembalikan siswa Kedalam Kelompoknya Tanpa Membuatnya Merasa terluka Jika Ditilik dari Posisi Fungsi kontrol guru Pendidik Bertindak Sebagai Manager Bukan Pembuat Rasa Bersalah Apalagi Penghukum Siswa Atau Koci Merasa Dirinya Sebagai Pembelajar Sehingga Ketika Ada Sebuah Masalah Koci Membantu Dan Menautkan Koci Dalam Menemukan Solusi Permasalahan Tersebut Tanpa Rasa Terluka Kemudian Kita Menuju Kembali Ke Modul 2.1 Tentang Pembelajaran Berdiferensiasi Kita Berpikir Bahwa Setiap Orang Itu Istimewa Dan Memiliki Perbedaan Cara Dan Kecepatan Dalam Belajar Sehingga Guru Harus Mampu Memberikan Hak Belajar Yang Sama Kepada Setiap Beserta Didik Untuk Teknik Skull Folding Atau Pendampingan Khusus Kepada Siswa Yang Dianggap Kesiapan Belajarnya Rendah Dan Kecepatan Dalam Memahami Materi Pelajaran Teknik Coaching Dapat Membantu Para Siswa Yang Mendapat Skull Folding Adapun Teknik Coaching Yang Terkenal Dan Sering Disingkat Sebagai Air Atau Dirta Yakni Akronim Dari Beberapa Hal Yaitu T Untuk Tujuan Utama Untuk I Identifikasi Masalah Kemudian Untuk Air Rencana Aksi Selanjutnya Untuk T Tanggung Jawab Keempat Poin Ini Haruslah Ada Dalam Mendampingi Coaching Sehingga Lengkaplah Rangkaian Coaching Dan Semakin Tinggi Jam Terbang Seorang Coach Maka Pertanyaan Reflektif Dan Efektif Semakin Banyak Dan Mudah Diberikan Coach Sehingga Identifikasi Masalah Semakin Signifikan Dan Tepat Sasaran Rencana Aksi Jadi Mudah Dirumuskan Dan Sampailah Kita Selanjutnya Untuk Modul 2.2 Tentang Pembelajaran Sosial Emosional Dan Konsep Sosial Emosional Dimana Seseorang Haruslah Dalam Keadaan Kesadaran Penuh Atau Men Men Fulnis Bukan Ngelamun Sehingga Ia Menyadari Betul Emosi Yang Sedang Ia Rasakan Sehingga Dapat Membuat Keputusan Dengan Jauh Lebih Baik Dari Sebelumnya Selain Pengenalan Emosi Pengenalan Diri Yang Baik Seperti Waktu Juga Penting Selain Itu Kesadaran Sosial Seperti Empati Sangat Penting Untuk Menyadarkan Bahwa Diri Bukanlah Satu-satunya Orang Yang Punya Masalah Atau Hambatan Dalam Belajar Keterampilan Sosial Juga Butuh Dilatih Sebagai Wujud Resiliensi Seseorang Dalam Memecahkan Masalah Dalam Teknik Coaching Ada Tanggung Jawab Dimana Komitmen Harus Dilakukan Biasanya Butuh Penguat Siapa Orang Yang Dapat Membantu Membuat Komitmen Itu Dapat Terlaksana Dengan Baik Demikianlah Peparan Dari Koneksi Antarmateri 2.3.a.9 Ini Pada Materi Coaching Dengan Beberapa Materi Di Modul-modul Sebelumnya Semoga Ada Pelajaran Yang Dapat Dipetik Dan Bermanfaat Bagi Kita Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kerim Ons Kamas Terima kasih telah menonton!